Ya, Herah. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Rini Sumarno, mengaku telah mengusulkan Kementerian Keuangan untuk menghapus kebijakan pungutan pajak perlambahan nilai atau PPN pada BBM jenis aftur. Rini menjelaskan perbedaan harga aftur di bandara di Indonesia dengan negara lainnya seperti Singapura, ialah komposisi pajaknya. Namun pemerintah melalui Kementerian terkait masih perlu melihat formula penetapan struktur harga aftur yang telah dirumuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Dalam formula tersebut, struktur harga aftur di Indonesia sudah disamakan dengan formula harga yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian PT Angkasa Pura Persero I dan II juga mewacanakan pengambil alihan distribusi aftur yang didapat dari sejumlah produsen termasuk Pertamina. Namun Rini menilai PT Angkasa Pura Persero I dan II tidak bisa melakukan hal tersebut. Pasalnya infrastruktur distribusi aftur di bandara-bandara adalah milik Pertamina. Investasi infrastruktur di dalam AP I, AP II itu yang invest Pertamina loh. Oh makanya selama ini wawannya di mereka. Infrastruktur pipanya, infrastruktur penyimpanannya itu semua investasinya Pertamina. Kayaknya kita melihat hitungannya sekarang. Nah yang selalu harus dilihat hitungannya adalah base-nya apa. Jadi kita tidak terlalu beda-beda jauh kok sama Singapura. Cuma ada perbedaan paling utama pajak. Terima kasih telah menonton!